Baik, saya kembalikan kepada pemandu acara ya, Ibu Huri, silahkan Bu. Mas, suaranya tidak terdengar, Bu Huri. Videonya menarik sekali, Bu. Kapan dibuatnya, Bu? Ini untuk penerimaan mahasiswa baru, Bu, standar. Oh, tahun lalu? Kita lalu, oke. Soalnya ini belum pakai masker, gitu. Kaliannya belum pakai masker, jadi kemungkinan ini sebelum pandemi. Iya, betul sekali. Ini, Alhamdulillah, ada 185 yang sudah join. Bu Huri, halo. Bisa dengar? Halo. Halo. Atau kita Saya coba ambil alih aja ya Bu Nanti sambil diperbaiki Saya coba Ini kan Saya coba buka acaranya Boleh Bu? Baik-baik Silahkan Bu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Salam sejahtera bagi kita semua Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Atas kehadiran Ibu Dewi Turgarini Selaku Ketua Prodi Manajemen Industri Catering Dari Fakultas dari FPI PSUP Kemudian juga saya mengucapkan Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen Dan juga rekangan yang telah hadir pada Kegiatan hari ini Serta rekan-rekan mahasiswa yang berasal Dari seluruh Indonesia Saya pikir ya Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Alhamdulillah pada hari ini Kita masih diberikan karunia dan berkah oleh Allah SWT Untuk bisa bertemu Tetap layar ya Bukan tetap muka sekarang Tetap layar Dalam kegiatan sosialisasi program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia Tahun 2021 Untuk Kurs Gastronomi Nusantara Usaha dan Pengolahan Makanan Lokal Bergizi Baiklah rekan-rekan semua Pada hari ini Ada beberapa agenda Yang akan kita jalani Terutama agendanya ada Tentang sosialisasi Untuk pendaftaran rekan-rekan semua Dalam program ini Namun terlebih dahulu Saya ingin memberikan kesempatan Oh mohon maaf Perkenalkan sebelumnya Saya belum memperkenalkan diri Oke perkenalkan saya Syifa Sihab Saya adalah dosen Dari Universitas Pendidikan Indonesia Dan saya terlibat juga Dalam program ini Senang sekali bisa bertemu Dengan rekan-rekan semua Baiklah Untuk sesi yang pertama Saya serangkan kepada Ibu Dewi Turgarini Untuk memberikan sambutan Pada kegiatan pagi hari ini Kepada Ibu Dewi Layar kami persilahkan Baik Terima kasih Ibu Siva Atas kesempatannya Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para peserta Kurs Gastronominus Antara Alhamdulillah sekali ya Kita bisa berkumpul Saya baca doa sedikit Mungkin buka acara ya Semoga Allah Terus memberikan berkah Dan rahmatnya Kepada kita semua Agar kita bisa melaksanakan Kegiatan kurs Selama Dua bulan ya Sampai bulan September Supaya kita diberikan kelancaran Karena semua yang kita lakukan Adalah demi untuk Memberikan pengetahuan Dan mengedukasi Peserta Yang hadir hari ini Agar paham tentang Gastronominus Antara ya Terima kasih ya Para peserta yang hadir Sekarang sudah merangkak Mulai naik nih 191 ya Bagi kami ya Kami dalam melaksanakan Kurs ini Bekerja sama Dari Tiga program studi Tiga program studi Yang pertama adalah Program studi Yang dipimpin oleh saya Program studi Management Industry Catering Kami sudah Berdiri sejak tahun 2005 Sudah berusia 16 tahun hari ini Kemudian Ada ketua program studi Gizi Ibu Siva Sihab Dan juga ada Dari program studi Pendidikan Pariwisata Ya Tiga program studi itu Kemudian Dari industri Kita ada Dari Dari Sutan Raja Hotel dan Convention Save the Den Saya rasa Mungkin tidak hadir beliau Karena ini adalah Saatnya mungkin sibuk Di dapur Untuk prepare breakfast Ya Kemudian juga Ada dari Indonesian Save Association Ibu Save Ratika Yang nanti akan hadir Kemudian dari Owner Owner Kedai rumah nenek Ya Restoran rumah nenek Yang ada di kota Bandung Kemudian Kita juga bekerja sama Untuk Platform digital Bekerja sama dengan Kitchen Hub Nantinya Semoga saja Kegiatan course Bisa Terlaksana dengan baik Tentunya Diawali Diawali Dengan bagaimana Anda bisa Berpartisipasi Secara sistem Jadi Hari ini Ibu Siva Akan memandu Anda Peserta semua Untuk bisa Mengikuti Kegiatan Agar nanti Semua Database Kemudian Nilai Dan segala macam Sistem perkulian Kita bisa Terlaksana dengan baik Terima kasih Atas kesempatan Ibu Siva Mungkin saya hanya Memberikan sedikit saja Apresiasi saya Kepada para Peserta Course Dari seluruh Nusantara Yang begitu semangat Bergabung kepada Course yang kami Laksanakan Semoga ini bisa Memberikan manfaat Bagi Anda semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Dewi Atas Pengantarnya Kemudian Untuk agenda Selanjutnya Adalah Saya pikir Kita bisa Masuk ke agenda Selanjutnya Atau agenda Utama Yaitu Kegiatan Sosialisasi Pertama-tama Saya mohon Bantuan kepada Operator Agar saya Bisa dijadikan Host Ada beberapa Yang perlu Disampaikan Karena ini Sangat terkait Dengan teknis Sebelumnya Saya ingin Menyapa dulu Rekan-rekan Sini Ada yang dari Universitas Mana saja Yang dari UPI Ada ya Dari UPI Dari Prodi Tata Boga Ada Perwakilannya Ada Ada ya Kemudian Dari Prodi Pada lagi Dari FPIPS Dari Pariwisata Atau dari MIK Mudah-mudahan Ada bisa join ya Kemarin Saya sudah cek Di webnya Ada beberapa Yang dari luar Juga Dari UNESA Apa UNESA UNESA Kemudian Ada dari UNP Juga Ada dari UNPAD Juga Saya pikir Jadi ini adalah Kegiatan yang diikuti Secara Masal oleh Seluruh peserta Dari seluruh Indonesia Baiklah Saya Alhamdulillah Saya sudah Dijadikan host Nah Oke Ini sudah terlihat Layar yang Sudah saya Perbesar Ini Oke Coba Besarkan juga Oke Semua bisa melihat ya Bismillahirrahmanirrahim Selamat pagi Rekan-rekan semua Saya ucapkan Terima kasih kembali Hari ini Kita akan Melakukan Sosialisasi Kegiatan KMMI Terutama Untuk Kurs Gastronomi Nusantara Usaha Dan Pengolahan Makanan Lokal Bergizi Sebelumnya Saya mohon maaf Juga Karena Kegiatan Sosialisasi Ini baru Bisa dimulai Hari ini Dan memang Mundur Dari Waktu Atau Plan Yang Sudah Ditetapkan Sebelumnya Tentu Teman-teman Sempat Kemarin Lihat Di Pamflet Atau Di Flyer Kegiatan Mulai Tanggal 12 Juli Nah Kami Sendiri Mohon maaf Atas Keterlambatan Ini Karena Memang Sistem Dari Pusat Belum Bisa Mengakomodir Teman-teman Semua Jadi Baru Minggu Lalu Itu Kami Mendapatkan Bimbingan Teknis Atau Mendapatkan Pengarahan Tentang Bagaimana Program Ini Bisa Diakomodir Oleh KMMI Pusat Jadi Akunnya Baru Tersedia Kemarin Kemudian Fasilitasi Baru Tersedia Kemarin Dari Sistem Di Pusat Sehingga Baru Hari Ini Kami Bisa Mesosialisasikan Kegiatan Ini Kepada Anda Semua Baiklah Ada Beberapa Hal Yang Coba Saya Sampaikan Pada Hari Ini Yang Pertama Adalah Penjelasan Tentang Program KMMI Itu Sendiri Yang Dilanjutkan Dengan Tata Cara Untuk Pendaftaran Peserta Karena Bagaimanapun Anda Ketika Mengikuti Kegiatan Ini Ini Adalah Kegiatan Yang Diakui Secara Nasional Oleh KEMB BUD Oleh Kegiatan Kampus Merdeka Sehingga Anda Perlu Masuk Dan Terdaftar Pada Sistem Yang Sudah Ada Kemudian Nanti Akan Dilanjutkan Dengan Apa Ya Kita Sharei Tentang Pelaksanaan Kegiatan Kursinya Nanti Seperti Apa Begitu Baiklah Saya Coba Masuk Ke Topik Yang Pertama Apa Sih KMMI Kemarin Mungkin Teman-teman Banyak Lihat Flyernya Ada Yang Dapat Dari Mana Ada Yang Dari WA Group Atau Yang Dari Luar Ini Coba Saya Pengen Tahu Yang Dari Luar UPI Tahu Dari Mana KMMI Ada Yang Dishare Sama Temannya Atau Sama Dosennya Dosen Bu Dari Dosennya Berarti Dosennya Sangat Berperan Aktif Untuk Tahu Teman-teman Bisa Ngapain Lagi Di Lagi Masa Apa Namanya Lagi Ngehits Soal Kampus Merdeka Jadi Dosennya Berarti Sangat Berperan Aktif Untuk Cari Tahu Bagaimana Memfasilitasi Anda Semua Dalam Supaya Bisa Terlibat Dalam Kegiatan Kampus Merdeka Jadi Saya Boleh Jelaskan Sedikit Bahwa KMMI Itu Atau Singkatan Dari Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia Merupakan Salah Satu Program Yang Dilaksanakan Oleh Camp Big Boon Yang Mendukung Program Dari Kampus Mereka Itu Sendiri Program Ini Bertujuan Untuk Memberikan Keluasaan Bagi Mahasiswa Untuk Belajar Di Luar Kampus Sebagai Upaya Untuk Mendapatkan Calon Pemimpin Masa Depan Yang Berkualitas Jadi Program KMMI Bisa Diikuti Oleh Mahasiswa Yang Berasal Dari UPI Sendiri Maupun Mahasiswa Yang Berasal Dari Universitas Atau Perguruan Tinggi Lain Di Luar UPI Dan Yang Menyelenggarakan Program KMMI Ini Bukan Hanya UPI Saja Tapi Terdapat Puluhan Universitas Atau Perguruan Tinggi Yang Terlibat Dalam Kegiatan KMMI Dan Juga Mengadakan Kurs Atau Program Dengan Karakteristik Atau Topik Yang Berbeda-beda Nah Gitu Kemudian KMMI Ini Juga Merupakan Kegiatan Pembelajaran Bersertifikat Jadi Anda Ketika Mengikuti Kegiatan Ini Anda Telah Anda Akan Mendapatkan Sertifikat Sertifikat Yang Nantinya Akan Bisa Menambah Kompetensi Anda Dan Dapat Anda Lampirkan Nanti Ketika Anda Sudah Lulus Bahwa Saya Sudah Perikutan KMMI Ini Lih KMMI Ini Gitu Nah Sertifikat Itu Nanti Diharapkan Dapat Memperkuat Keterlampilan Di Abad 21 Dan Meningkatkan Elefansi Perguruan Tinggi Dengan Industri Dunia Usaha Dan Dunia Kerja Jadi Ketika Apply Pekerjaan Anda Bisa Melampirkan Sertifikat KMMI Artinya Anda Sudah Berpartisipasi Dalam Kediatan Kampus Merdeka Nah Tujuan Dari Program Ini Ada Beberapa Hal Tentunya Yang Pertama Adalah Menawarkan Alternatif Pembelajaran Yang Lebih Dinamis Dan Kompetitif Untuk Memperoleh Pengetahuan Keterampilan Dan Kompetensi Yang Diperlukan Dalam Berbagai Bidang Keilmuan Yang Dibutuhkan Di Dunia Industri Jadi Kita Ini Karena Pesatannya Seluruh Indonesia Dari Berbagai Universitas Ini Kita Akan Lebih Kompetitif Karena Anda Nanti Akan Bersaing Dengan Seluruh Rekan-rekan Untuk Bisa Terdaftar Dan Di Approve Dalam Keikut Sertaannya Dalam Program Ini Anda Nanti Harus Bersaing Dengan Rekan-rekan Lain Yang Juga Mendaftar Untuk Program Ini Sebagai Gambaran Kami Itu Diberi Kuota Untuk Hanya Bisa Memfasilitasi 320 Orang Begitu Ya 320 Orang Sedangkan Pendaftar Bisa Saja Dari Seluruh Indonesia Jadi Anda Berkompetisi Dengan Rekan-rekan Yang Lain Untuk Bisa Join Di Program Ini Kemudian 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 Juga Yang Kedua Adalah Tujuannya Untuk Memberikan Keahlian Mikro Yang Dapat Dikonversi Ke SKS Mata Kuliah Dan Menjadi Portfolio Pada Surat Keterangan Menampingi Jasa Atau Penyetaraan Lain Di Perguruan Tinggi Jadi Ketika Anda Memperoleh Sertifikat Sepat Di Akhir Program Ini Itu Nanti Bisa Dijadikan Semacam Kompetensi Tambahan Yang Akan Tercantum Dalam SKPI Anda Jadi Ini Program Yang Resmi Kemudian Tujuan Yang Ketiga Menjembatani Kesenjangan Antara Perguruan Tinggi Dan Dunia Kerja Serta Industri Seringkali Orang Seringkali Mahasiswa Yang Sudah Graduated Dari Universitas Itu Susah Sekali Untuk Memperoleh Pekerjaan Kurikulum Yang Kanakanlah Selama Anda Kuliah Empat Tahun Itu Kadang-kadang Ketika Melamar Ada Yang Kuliahnya Di Apal Jurusan Apa Taunya Kerjanya Di Bidang Lain Nah Diharapkan Kalau Anda Mengikuti Program-program KMMI Ini Anda Akan Memperoleh Keahlian Tambahan Yang Bisa Menjadi Bekal Anda Untuk Nanti Di Dunia Kerja Karena Anda Tahu Disini Ada Yang Dari Yang Mengelola Restoran Kemudian Ada Juga Yang Mengelola Hotel Mengelola Paket Tring Itu Nanti Diharapkan Kalau Saya Nanti Keluar Dari Sini Saya Pengen Bikin Usaha Makanan Anda Punya Kemampuan Lebih Yang Tidak Rekan-rekan Anda Dapatkan Dengan Mengikuti Kegiatan Nah Tadi Sudah Dikatakan Sebelumnya Bahwa Program Ini Setara Dengan Perkuliahan Kegiatan Perkuliahan Nah Khusus Untuk Program KMMI Ini Program Yang Kami Susun Itu Setara Dengan Tiga SKS Jadi Nanti Di Dalam Kegiatan Pembelajarannya Ada Yang Terdiri Dari Komponen Tutorial Atau Teori Itu Dilakukan Selama Delapan Minggu Dengan Intensitas Dua Kali Peminggu Masing-masing Selama Tiga Jam Itu Setara Dengan SKS Ada Juga Kegiatan Praktikum Frekuensinya Sama Yaitu Dua Kali Peminggu Selama Delapan Minggu Dengan Durasi Masing-masing Selama Tiga Jam Dan Juga Ada Penugasan Tambahan Nanti Di Akhir Kami Meminta Anda Untuk Membuat Sebuah Video Atau Sebuah Katakanlah Brosur Atau Berisi Tentang Apa Yang Sudah Anda Pelajari Dalam Program Ini Apa Aja Yang Dipelajari Nanti Kita Akan Coba Gali Lebih Lanjut Oke Disini Tadi Saya Sudah Cerita Tentang KMMI Jadi Bahwa Ini Program Dari Kampus Merdeka Begitu Yang Anda Tentunya Akan Memperoleh Banyak Sekali Manfaat Dan Keuntungan Dari Program Ini Lalu Apa Sih Yang Spesial What Spesial About Gastronomi Nusantara Gitu Apa Sih Hebatnya Saya Pikir Saya Rasa Juga Anda Pasti Punya Motivasi Masing Masing Ada Yang Emang Senang Makan Ada Yang Memang Senang Apa Ya Siapa Yang Punya Bisnis Kuliner Ada Juga Yang Memang Punya Kecintaan Tersendiri Terhadap Berbagai Jenis Makanan Yang Ada Di Indonesia Tentunya Kemarin Waktu Nisi Google Ada Yang Bisa Jadi Masak Karena Mungkin Nanti Setelah Selesai Kuliah Dika Usaha Makanan Atau Usaha Catering Atau Restoran Gitu Ya Nah Ini Memang Akan Jadi Program Yang Tepat Bagi Anda Semua Nah Gastronomi Nusantara Itu Apa Jadi Gastronomi Nusantara Merupakan Program Pembelajaran Tentang Sejarah Tradisi Termasuk Di Dalamnya Ada Aspek Filosofisnya Dari Kuliner Bahan Baku Cara Mencicip Dan Menghidangkan Makanan Edukasi Pengalaman Saat Menikmati Etik Dan Etika Serta Manfaat Gizi Dari Gastronomi Yang Berada Di Berbagai Daerah Jadi Anda Ketika Mengikuti Apa Namanya Program Gastronomi Ini Anda Betul-betul Dipandu Oleh Ahlinya Jadi Bu Dewi Ini Memang Salah Satu Pakar Gitu Ya Salah Satu Pakar Yang Keahliannya Memang Di Bidang Gastronomi Gastronomi Itu Mencakup Berbagai Aspek Bukan Hanya Gimana Cara Menyajikannya Atau Bagaimana Cara Menghidangkannya Anda Menikmatinya Makannya Kayak Gimana Atau Terbuat Dari Apa Saja Tapi Gastronomi Itu Mencakup Aspek Filosofis Ada Cerita Apa Di Belakangnya Ada Kenapa Namanya Misalkan Gudeg Atau Kenapa Namanya Misalkan Namanya Semar Mendem Apa What The Story Behind Nanti Disitu Juga Akan Teman-teman Bisa Tahu Tentang Gastronomi Ini Nah Salah Satu Tujuan Dari Program Gastronomi Nusantara Itu Adalah Kami Bertujuan Untuk Membekali Mahasiswa Dengan Pengetahuan Terkait Ragam Kekayaan Kulinar Nusantara Dengan Memperhatikan Aspek Kandungan Gizi Yang Terdapat Dalam Setiap Makanan Jadi Ketika Anda Mengenali Sebuah Makanan Anda Tahu Cerita Di Belakangnya Anda Tahu Sejarahnya Anda Tahu Cara Mengolahnya Anda Juga Tahu Ini Makanan Ini Mengandung Apa Saja Sih Kandungan Gizinya Kayak Gimana Itu Bisa Anda Peroleh Melalui Program Ini Jadi One Whole Package Keunggulan Lain Adalah Nanti Kita Akan Belajar Banyak Sekali Beragam Jenis Makanan Dari Sabang Sampai Merauke Mungkin Nanti Ada Pilihan Menu Tertentu Yang Sudah Kami Siapkan Dari Tim Pengajar Kemudian Nanti Anda Akan Tahu Bagaimana Cara Mengolah Makanan Makanan Tersebut Dengan Memperhatikan Aspek Gizi Artinya Ada Cara Pengolahan Makanan Supaya Makanan Itu Tidak Cepat Rusak Sayur Mungkin Sayur Itu Tidak Boleh Dimasak Terlalu Matang Untuk Mempertahankan Kandungan Vitamin Dan Mineralnya Ada Juga Misalkan Ada Jenis-jenis Makanan Yang Harus Mendapat Treatment Tentu Sehingga Kandungan Gizinya Akan Menjadi Lebih Baik Keuntungan Lain Adalah Tadi Ada Konversi Mata Kuliah Sejumlah 3 SKS Dalam Kegiatan Kampus Merdeka Dan Keuntungan Lain Atau Keunggulan Lain Adalah Anda Biasanya Kalau Sekolah Anda Ngontrak Mata Kuliah Anda Bayar UKT L 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 Biaset 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 Oke Ini Mungkin Gambaran Tentang Apa Saja Yang Akan Anda Pelajari Pada Saat Mengikuti Program Ini Ada Mulai Dari Sejarah Filosofi Dan Tradisi Gastronomi Nusantara Kemudian Ada Pengenalan Terhadap Bahan Baku Dan Teknik Mencicip Makanan Ada Orang Yang Makan 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 Aja Tapi Ternyata Untuk Menikmati Sebuah Makan Itu Ada Teknik Tersendiri Ini Pasti Budewi Jagonya Atau Teman-teman Dari MIK Kemudian Ada Juga Edukasi Dan Pengalaman Gastronomi Kemudian Ada Etika Dan Etiket Gastronomi Nusantara Kandungan Gizi Bahan Pangan Kemudian Juga Ada Perhitungan Gizi Makanan Nanti Kita Ngitung Kalorinya Dari Sepiring Nasi Nasi Isi Ayam Sayur Tempek Rupuk Misalkan Itu Kandungan Gizinya Berapa Banyak Sih Kemudian Juga Nanti Ada Pengolahan Makanan Nusantara Pengolahan Kudapan Nusantara Pengolahan Hidangan Setinggan Dan Pengolahan Minuman Nusantara Jadi Banyak Sekali Mulai Dari Makanan Minuman Dari Sabang Sampai Merauke Nah Ini Mungkin Sekilas Tentang Gastronomi Nusantaranya Sekarang Nah Saya Mau Kenalin dulu Teman-teman Sama Tim Dosen Dari Program KMMI Disini Mungkin Kita Bisa Ini Dulu Yang Tadi Saya Perkenalkan Satu-satu Mungkin Tapi Mungkin Tidak Semua Hadir Disini Tadi Ada Ibu Doktor Dewi Turgarini Ibu Dewi Adalah Ketua Prodi Manajemen Industri Katering Yang Ada Di UPI Kemudian Juga Ada Ibu Carian Nisi Ibu Halo Ibu Ada Disini Ibu Ibu Carian Mungkin Ya Kemudian Ada Saya Sendiri Ada Bapak Andrea Suwandi Kemudian Ada Ibu Huri Mega Insani Ada Ibu Ilma Indri Asri Pratiwi Indri Asri Pratiwi Beliau Juga Jadi Dosen Beliau Adalah Salah Seorang Owner Dari Restoran Jadi Bisa Jadi Dosen Bukan Hanya Lajar Tapi Bisa Menjadi Owner Sebuah Restoran Ada Ada Ibu Chef Ratika Fitriani Dari Indonesia Chef Association Dan Ada Juga Eksekutif Chef Deden Setiawan Dari Restoran Sultan Raja Jadi Ini Kita Ada Akademisinya Kemudian Ada Praktisinya Ada Yang Punya Usaha Restoran Kemudian Ada Yang Chef Jadi Kami Mencoba Memfasilitasi Anda Semua Dengan Berbagai Latar Belakang Keilmuan Atau Kebutuhan Di bidang Industri Nah Untuk Mendaftaran Peserta Sendiri Saya Pikir Teman-teman Di sini Sudah Sudah Tahu Kita Saya Akan Mencoba Memberikan Gambaran Bagaimana Pendaftaran Peserta Itu Dilakukan Baik Pertama Ini Saya Pengen Tahu Ada Yang Sambil On Ini Nggak On Sama Laptop Nggak Pakai Laptop Nggak Rekan-rekan Ada yang Coba Pegang Laptop Ada yang Sedang Pegang Laptop Ada Elvina Ada Sinti Ada Salma Banyak Ada Beberapa Bagus Ya Atau Misalkan Pakai Handphone Juga Nggak Masalah Sebenarnya Bisa Dilakukan Registrasinya Pakai Handphone Ini Anda Tinggal Membuka Tautan Pada www.http.kmmi.camdikbud.go.id Garis miring MHS Garis miring Register Ini Sudah Apakah Sudah Pernah Dishare Linknya Di Grup Telegram Belum Bu Belum Ya Coba Bu Siapa Yang Bisa Share Di Telegram Oke Anda Masuk Ke Nanti Saya Kirimkan Linknya Atau Siapa Yang Bantu Saya Untuk Mengirimkan Linknya Dari Ibu Dosen Yang Ada Di Grup Student Exchange KMMI Boleh Diposting Linknya Di Grup Telegram Saya Share Oke Oke Ada Yang Sudah Bisa Log Ini Buka Linknya Oke Saya Coba Kasih Gambaran Dulu Jadi Ketika Anda Membuka Laman Pada Link Kmmi.com Bigfoot.go .id Untuk KM Mahasiswa Ini Anda Yang Saya Berikan Adalah Link Untuk Langsung Registrasi Jadi Ketika Anda Membuka Ini Link Tersebut Akan Keluar Laman Utama Ini Alamat Web Nanti Ada Langsung Register Nanti Akan Muncul Layar Atau Tampilan Seperti Ini Selanjutnya Yang Anda Lakukan Adalah Di Sini Ada Tombol Atau Ada Pilihan Universitas Ini Saya Coba Kasih Simulasi Dari Peserta Dari Algifari Disini Saya Coba Kasih Untuk Tahu Katanya Yang PTS Agak Susah Katanya Untuk Bisa Login Saya Coba Loginkan Disini Pertama Anda Untuk Kolom Universitas Anda Masukkan Universitas Anda Jadi Anda Pilih Asal Universitas Anda Di Kolom Universitas Itu Datanya Otomatis Ditemukan Kemudian Lanjut Ke Program Studi Anda Pilih Program Studi Anda Jadi Anda Lagi Di Prodi Ada Prodi Tata Boga Kalau Di Algifari Ada Teknologi Industri Pertanian Dan Teknologi Pangan Ada Juga Yang Dari Agrin Yang Saya Lihat Tendaftarnya Ada Juga Dari Mana Lagi Jadi Klik Prodi Anda Disini Kemudian Selanjutnya Isikan NIM Anda Di Bagian NIM Isikan NIM Anda Kemudian Masukkan Nomor Induk Kependudukan Nomor Induk Kependudukan Adalah Nomor KTP Anda Makanya Di Telegram Saya Sempat Disampaikan Bahwa Untuk Menyiapkan KTP Maksudnya Adalah Untuk Mengisi NIK Anda Oke Sekasi Waktu Sambil Saya Cari KTP Saya Supaya Lancar Supaya Kami Tahu Kesulitannya Apa Oke Pilih Universitas Anda Pilih Prodi Asal Anda Kemudian Masukkan NIM Anda Dan Nomor NIK Anda Nomor Induk Kependidikan Anda Begitu NIK Ini Dimasukkan Nanti Nama Lengkap Anda Itu Akan Otomatis Terisi Oleh Sistem Ada Pertanyaan Di Kolon Gimana Jika Tidak Ada Prodi Di Daftar Oke Anda Dari Universitas Mana Ini Ada Ini Laden Dari WP Singkatan Dari Saya Fakultas FPP Terus Prodinya Manajemen Perhotelan Oke Prodinya Manajemen Perhotelan Saya Coba Cari Sebentar Saya Sambil Coba Simulasikan Oke Saya Coba Simulasikan Ini Untuk Anda Untuk Yang Oke Jadi Anda Tentang Masuk Seperti Ini Siapa Tadi Namanya Laden Dari Universitas Negeri Padang Padang Oke Jadi Otomatis Keluar Keliatannya Ini Layar Saya Oke Program Studinya Apa Pilih Di Sini Banyak Sekali Ya Mungkin Kata kuncinya Apa Tadi Prodinya Manajemen Perhotelan Perhotelan Kok Gak 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 Oke Kenapa Gak 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 Anda Yakin Ada Prodi Itu Di WN Anda Semester Berapa Oke Karena Ini Hanya Yang Tersinkronisasi Ke PDD Anda Tahun Berapa Ini Kuliahnya Sekarang Semester Berapa Laden Mau Masuk Semester Tiga Prodinya Baru Dibuka Laden Prodinya Baru Dibuka Atau Gimana Udah Ada Dari Dulu Ini Oke Anda Disini Perhotelan Oke Disini Di Prediktinya Ada Prodi Anda Aktif Manajemen Perhotelan D4 Oh Mohon Maaf Ternyata Anda D4 Disini Statusnya Sehingga Untuk Yang D4 Dan D3 Itu Kayaknya Belum Ada Gak Bisa Jadi KMM Ini Dia Hanya Mendetek Prodi Prodi Yang S1 Jadi Ketemu Jawabannya Mohon Maaf Sekali Untuk Laden Dari Karena Prodinya Disini D4 Kalau D4 Kan Itu Fokasi Khawatir Mengganggu Kurikulum Dengan Kegiatan Kampus Merdeka Ini Baru Bisa Dilakukan Oleh Prodi S1 Begitu Ya Bu Dewi Setahu Saya Baik Oke Sayang Sekali Laden Terima kasih Ya Kita database Dulu Kita database Dulu Baru Kemudian Nanti Kita Koordinasikan Dengan Tim KM Pusat Oh Mohon Atau Gini Laden Nanti Kami Coba Cari Tanyakan Dulu Koordinasi Dulu Dengan Tim Dari Pusat Dari Universitas Solusinya Untuk Teman-teman Dari B4 Ini Bagaimana Gitu Jadi Nanti Pertanyaan Dari Laden Ini Kondisi Laden Ini Nanti Akan Kami Sampaikan Ketim Universitas Baik Terima kasih Ada lagi Pertanyaan Yang lain Nanti ikut aja Terus Ya Laden Ya Oke Yang lain Ada kesulitan So far So good Saya balik lagi Ke PPT Kesini Jadi Anda Tadi Kalau Prodingnya Tidak ada Nanti Kasih tau Kami Kalau ada Kesulitan Kami Di Telegram Begitu Anda Memasukkan Nik Nanti Nama Anda Itu Akan Langsung Muncul Secara Otomatis Secara Otomatis Kemudian Anda Nanti Tinggal Menambahkan Nanti Anda Memasukkan E-mail Nomor Telepon Anda Jadi Depannya Disini Sudah ada Plus 62 Jadi Sudah masuk Angka 0 Masukkan Angka Setelah 0 Misalkan Ini berarti Nomor Telepon 0858 602 89 Sekian 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 Jadi Masukkan Nomor Telepon Anda Masukkan Alamat Email Anda Yang aktif Masukkan Alamat Email Anda Kemudian Buat Kata Sandi Anda Kata Sandinya Itu Berupa Kombinasi Huruf Besar Huruf Kecil Dan Ada Juga Unsur Angkanya Ketikan Kata Sandi Di kolom Sebelah Kiri Dan Konfirmasi Ulang Kata Sandinya Di kolom Sebelah Kanan Sudah Bikin Password Biasanya Password Tidak Susah Samain Password Yang lain Supaya Tidak Kesulitan Juga Ada Yang Sudah Kemudian Setelah Masukkan Kata Sandi Masuk Lalu Anda Klik Daftar Anda Kliknya Daftar Sudah Masukkan Universitas Prodi NIM Nomor Induk Kepegawaian Isi Nomor Telepon Anda Kemudian Email Anda Masuk Buat Password Konfirmasi Password Kemudian Klik Daftar Ada Yang Sudah Berhasil Melakukannya Saya Oke Siapa Namanya Siapa Namanya Sudah Berhasil Tufatu Oke Tufatu Sudah 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 Berhasil Masuk Kalau Anda Sudah Sudah Bisa Register Selanjutnya Anda Akan Punya Anda Nanti Akan Bisa Masuk Ke Laman Si Laman Utamanya KMMI Ini Ini Adalah Laman Utamanya Anda Ketika Masuk Ke Web Ini Anda Klik Masuk Ketika Anda Klik Masuk Anda Akan Ada Di Laman Utama Seperti Ini Ini Saya Kasih Contoh Untuk Sri Habib Batul Khoy Ria Jadi Ketika Anda Masuk Anda Masukkan Username Anda Atau Disini Username Disini Dia Mintanya Email Jadi Anda Masukkan Email Anda Dan Anda Masukkan Kata Sandi Yang Sudah Anda Buat Sudah Bisa Masuk Lagi Ini Ini Bisa Diikuti Semuanya Ada Kendala Enggak Kalau Ada Kendala Silahkan Diungkapkan Kepada Kami Supaya Jadi Perbaikan Juga Bagi Kami Di Sistem Ibu 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 Untuk Kata Sandinya Itu Kok Tidak Bisa Ibu Mungkin Tidak Sama Yang Kiri Dan Kanannya Harus Dua Kali Mas Kata Sandinya Dimasukkan Dua Kali Di Kiri Dan Di Kanan Baik Saya Coba Lagi Ada Kombinasi Huruf Besar Huruf Kecil Dan Angka Mohon Maaf Ibu Izin Bertanya Silahkan Saya Zaka Istira Dari UPI Pro Pendidikan Bahasa Arab Ini Ibu Terkait Nik Sendiri Saya Sudah Mengisi Sesuai Dengan Data Yang Di KTP Tapi Untuk Namanya Tidak Terdaftar Ibu Oke Kemarin Kita Menemukan Beberapa Masalah Seperti Itu Anda Bisa Nanti Disampaikan Nanti Disini Dicatat Kuntan Ada yang Mencatat Dari Tim Dosen Atas Nama Siapa Atas Nama Azahra Istira Azahra Istira Dari FPBS Ini Niknya Namanya Nggak Keluar Walaupun Niknya Sudah Dimasukkan Gitu Ya Betul Niknya Sudah Dilihat Di KTP Yang Ini Paling Atas Sudah Ya Oke Nanti Kalau ada Masalah Kita Coba Sinkronisasi Dengan Fakultas Dengan Kemahasiswanya Fakultas Juga Nanti Nanti Kalau Teman Ada Yang Bermasalah Antara Nik Karena Dari Sini Nik Itu Otomatis Kita Cuma Ngisi Unif Program Studi NIM Nik Ini Nanti Otomatis Namanya Siapa Itu Akan Kedeteksi Kalau Anda Masih Berstatus Mahasiswa Aktif Kalau Anda Ternyata Sudah Keluar Sudah Lulus Itu Nanti Nggak Akan Bisa Di Sini Karena Harus Terdeftar DPDK Siap Ada Lagi Yang Lain Izin Siapa Dulu Ada Yang Bisa Membantu Saya Saya Nggak Bisa Lihat Ini Yang Untuk Azahra Itu Mungkin Nik Nya Disiak Beda Bu Disiak Nya Salah Bu Ya Teman Saya Kemarin Disiak Nya Kurang Jadi Harus Ke Ya Baik Terima Kasih Kemahasiswaan Di fakultasnya Ya Mungkin Ya Ya Ibu Siap Siap Ada lagi Yang mau bertanya Silahkan Saya Bu Izin Bertanya Ibu Mengenai Pengisian Nomor Telepon Kan Itu Di Isinya Nomor Telepon Yang Nomor Atau Nomor Biasa Soalnya Berbeda Apakah Diisi Nomor Telepon Yang Waktu Kita Pendak Pertama Atau Sesuai Dengan Siakannya Oke Disini Nomor Telepon Itu Kaitannya Dengan Notifikasi Yang Akan Anda Terima Pada Pembuatan Pada Akun Jadi Anda Mengisi Nomor Telepon Disini Adalah Nomor Telepon Yang Akan Diberi Notifikasi Jadi Bagusnya Nomor WA Yang Whatsapp Yang Aktif Yang Anda Gunakan Karena Nanti Kalau Kita Daftar Kesini Registrasi Kesini Itu Anda Dapat Notif Anda Diterima Jadi Nanti Ada Masuk Notifikasinya Bisa Melalui SMS Bisa Melalui Whatsapp Kalau Misalkan Kalau SMS Kan Harus Ada Pulsa Kalau Whatsapp Kan Rata-rata Semua orang Aktif Jadi Lebih Baik Masukkan Nomor WA Terima kasih Bu 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 Dewi Gak Apa-apa Sambil Seperti Ini Supaya Ketauan Kesulitannya Apa Masih Banyak Yang Perlu Disampaikan Lagi Ada Lagi Ibu Saya Izin Bertanya Siapa Dulu Melisa Saya Sudah Selesai Mendaftar Kemudian Disini Ada Tulisannya Memang Diminta Untuk Menunggu Atau Seperti Apa Ibu Jadi Ada Tulisan Menunggu Mendaftar Di Kursenya Ya Atau Bentar Belum Sampai Situ Tapi Tidak Ada Masuk Verifikasi Ke Whatsapp Kalaupun Tidak Ada Pemberitahuan Lewat Whatsapp Atau Email Gitu Ya It's It's Okay Gak Masalah Yang Mending Anda Sudah Bisa Masuk Ke Web Nya KMMT Saya Coba Lanjutkan Dulu Ya Atau Ada Yang Masih Kesulitan Pendaftaran Ada Masih Kesulitan Pendaftaran Enggak Saya Jadi Saya Pastikan Nama Anda Itu Ada Di PDDT Jadi Anda Bisa Sebentar Jadi Untuk Mengecek Status Anda Itu Anda Bisa Di Sini Ketik PDDT Anda Bisa Searching Di PDDT Mahasiswa Oke Ini Webnya Namanya PDDT Camp Go.id Anda Tuliskan Misalkan Nama Universitas Anda Tuliskan Nama Anda Nama Anda Siapa? Melisa Atau siapa Dari Aldifari Halo Halo Ini Nge-lag Atau Gimana Ada Bu Masuk Suaranya Iya Siapa Namanya D Sejauh dari Yang Bersangkutan Sepertinya Bermasalah Bersifat Oke Buat Tadi Yang Bertanya Jadi Anda Bisa Cari Nama Anda Dan Nek Anda Misalkan Tadi Oke Kok disininya Tidak ada Jadi gini Anda Kalau mau mencari Nick Anda Itu Masuk ke Web PDDT Kemudian Anda Cari Ketik Nama Universitasnya Kemudian Tuliskan juga Nama Anda Disini Selanjutnya Misalkan Siapa ya Namanya Disini Tadi Data Prodi Data Mahasiswa Oh Namanya Dulu Berarti Terima kasih Harus Dijini Tidak Tidak Habibat Push Siapa sih Nama ya Oke Saya lupa Namanya Ini Tapi Nanti Anda Bisa Cari Sendiri Jadi Kalau Misalkan Ada Data Yang Tidak Sesuai Antara Nick Anda Dengan Data Anda Dipada Dikti Anda Bisa Minta Bantuan Dari Kemahasiswaan Di Prodi Anda Atau Bagian Admin Sampaikan Masalah Anda Supaya Itu Nanti Bisa Di Update Atau Diverifikasi Oleh Bagian TIK Dari Universitas Anda Karena Itu Harus Di Update Dari Prodi Masing-masing Atau Unitnya Masing-masing Oke Saya Coba Balik Lagi Ini Masih Banyak Yang Harus Disampaikan Sebentar Ini Harus Dibesarin Dulu Ya Masih PowerPoint Saya Oke Anda Di sini Sudah Masuk Di Tadi Sudah Harusnya Tidak ada Kesulitan Mendaftar Kemudian Anda Di sini Bisa Ketika ini Anda sudah Login Anda Mencoba Login Tadi Kalau Password Masih Belum Betul Password Itu Harus Dikonfirmasi Dua Kali Di bagian Kiri Dan Di bagian Kanan Nah Ketika Anda Sudah Masuk Ke Website Kampus Merdeka Anda Tadi Kalau Tadi Register Sekarang Anda Masuk Dan Menggunakan Email Dan Kata Sandi Yang Sudah Anda Siapkan Setelah Anda Masuk Ke Dalam Web Ini Nanti Anda Di Laman Utamanya Bisa Mencari Kurs Kurs Nanti Biasanya Diklik Cari Kurs 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 Lakukan Penelusuran Untuk Gastronomi Nusantara Usaha Dan Pengolahan Makanan Lokal Bergizi Ada Nggak Yang Lain Ada Oke Daftarkan Diri Anda Dengan Mengklik Daftar Di Sini Nanti Ketika Anda Searching Ini Program Ini Ini Ada Keterangan Tentang Daftar Kurs Gitu Ya Gastronomi Nusantara Diselenggarakan Oleh Universitas Mana Tanggal Pendaftarannya Kemudian Kegiatannya Ini Kapan Saja Serta Jumlah Mahasiswa Yang Diterimanya Ini Kemarin Saya Belum Approve Kemarin Sore Baru Kemarin Sore Kami Dapat Akunnya Anda Klik Daftar Disini Setelah Anda Klik Daftar Nanti Anda Akan Ada Anda Yakin Atau Tidak Jadi Karena Mahasiswa Ini Nggak Boleh Daftar Lebih Dari Satu Program Jadi Satu Program Satu Mahasiswa Hanya Boleh Mendaftar Untuk Satu Program Jadi Klik Ya Daftar Nanti Setelah Anda Mendaftar Ini Yang Akan Notifikasi Ini Yang Akan Muncul Di Layar Atau Di Akun Anda Jadi Ketika Belum Dikonfirmasi Statusnya Itu Masih Menunggu Karena Kami Juga Banyak Yang Mendaftar Jadi Harus Menunggu Konfirmasi Dari Kami Untuk Bisa Kami Approve Gitu Kalau Misalkan Dalam Insyaallah Kalau yang tergabung Dalam Grup Telegram Itu Akan Kami Segera Proses Ada pun Kalau misalkan Sudah Berapa lama Sudah Lebih dari Sehari Belum Diproses Sudah Lebih dari Sehari Kasih Kami Waktu Sehari Misalkan Untuk Memprosesnya Nanti Anda Bisa Hubungi Nomor Kontak Nomor Kontak Itu Ada Disini Ada Di Ada Di Laman Anda Di akun Anda Anda Juga Bisa Menghubungi Langsung Melalui Telegram Jadi Baik Di web Maupun Di Grup Itu Ada Dua-duanya Ketika Anda Sudah Daftar Anda Akan Menunggu Approval Dari Kami Kasih Kami Waktu Satu Hari Untuk Bisa Meng-Approve Permintaan Anda Nah Setelah Anda Di Approve Setelah Anda Di Approve Ketika Anda Sudah Di Approve Statusnya Akan Berubah Menjadi Diterima Ketika Anda Sudah Di Approve Statusnya Akan Berubah Menjadi Diterima Jadi Ketika Sudah Diterima Ini Ini Ada Laman Tentang Informasi Course Informasi Course Anda Klik Nanti Akan Diarahkan Untuk Meng-klik Bank Bank Ini Nanti Adalah Akan Diisi Dengan Informasi Yang Dibutuhkan Untuk Anda Untuk Melakukan Transfer Tadi Uang Kompensasi Kuota Dan Praktikum Ke Rekening Pribadi Anda Ada 6 Pilihan Bank Yang Dapat Digunakan Ada BRI BNI BTN Mandiri Bank Syariah Indonesia Dan Bank BNI Syariah Sebelum Ini Diumumkan Tadi Di grup Sudah Agak Rame Bu Gimana Kalau Saya Tidak Ada Rekening Bank Kemudian Gimana Kalau Apa Namanya Saya Tidak Punya Rekening Bank Dari Yang Ini Di Luar Ini Saya Punya Rekening Mungkin Bu Dewi Bisa Bantu Saya Bu Dewi Ya Baik Ya Baik Bu Siva Jadi Terkait Nomor Rekening Ini vital Karena Itu akan Ditransfer Nilai Uang Praktikum Bagi Yang Belum Memiliki Nilai Rekening Sebaiknya Ini kan Hari Kerja Dalam Satu Hari Bisa 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 Apa Daftar Ke bank Untuk Membuat Rekening Bank Karena Ini terkait Dengan Nanti Anda Mengikuti Perkulian Ini Kan Perlu Praktek Ya Mungkin Saran Saya Anda Segera Segera Datang Ke bank Kemudian Membuka Rekening Kemudian Dalam Waktu Setengah Hari Saya Rasa Sudah Bisa Mendapatkan Nomor Rekening Yang Kita Butuhkan Ya Baik Begitu Mungkin Arahannya Bu Siva Terima Kasih Jadi Kalau Anda Ini Kan Anda Memperoleh Kompensasi Kemudian Nanti Untuk Kemudahan Proses Administrasi Kami Sarankan Anda Menggunakan 1 2 3 4 5 6 6 Pilihan Bank Yang Sudah Disediakan Oleh Program KMMI Kami Juga Mengharapkan Anda Tidak Menggunakan Nomor Rekening Orang Lain Karena Khawatir Ini Untuk Pertanggung Jawaban Dan Supaya Tertib Administrasi Yang Belum Punya Rekening Bank Monggo Kami Berikan Waktu Untuk Anda Membuat Rekening Bank Atas Nama Anda Sendiri Jadi Insya Allah Prosesnya Mungkin Seperti yang Sudah Dijelaskan Oleh Budewi Tidak Terlalu Lama Sekarang Buka Rekening Sudah Bisa Secara Online Kalau Tidak Salah Dan Dan Kalaupun Ada Masih PPKM Saya Rasa Bank Itu Tetap Buka Karena Dia Sektor Esensial Walaupun Terbatas Pelayanannya Tapi Saya Pikir Tidak Terlalu Susah Untuk Buka Rekening Jadi Kami Menghargai Sekali Dan Mengharapkan Anda Mempunyai Nomor Rekening Atas Nama Anda Sendiri Dengan Menggunakan Bank Bank Tersebut Supaya Memudahkan Untuk Proses Administrasi Kedepannya Gitu Untuk Yang nomor Rekening Ada pertanyaan Mangga Ada yang Nanya Soalnya Bu Saya Gimana Halo Gak 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 Oke Tinggal Menunggu Konfirmasi Saja Bu Ilma Ada Di Sini Bu Ilma Ada Bu Ilma Nanti Bisa Servernya Lagi Down Ya Servernya Lagi Down Ya Kayaknya Beberapa Gak Bisa Akses Tadi Oke Tinggal Menunggu Konfirmasi Tolong Kasih Kami Waktu Sampai Sore Ini Untuk Bisa Mengkonfirmasi Anda Semua Nanti Bu Ilma Saya sudah Berikan Username Sama Password Sebagai Operator Di KMMI Kurs Kita Untuk Yang Ufi Itu Satu Semuanya Oke Terima 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 Sama Sama Kemudian Lanjut Sambil Menunggu Konfirmasi Nanti Kalau Sudah Dikonfirmasi Anda Diminta Untuk Mengisi Nomor Revening Dan Kode Bank Nomor Apa Namanya Daftar Bank Kemudian Selanjutnya Nanti Setelah Anda Mengisi Tadi Si Bank Itu Mau Pakai Apa Selain Bank Anda Juga Akan Kalau Tadi Sudah Diisi Bank Anda Juga Bisa Mengklik Tab Yang Akses Ini Untuk Akses Ini Nanti Anda Akan Diarahkan Untuk Mengikuti Kegiatan Pembelajaran Jadi Untuk Kegiatan Pembelajarannya Ini Akan Dilakukan Secara Full Online Secara Full Online Tapi Pembelajarannya Itu Akan Menggunakan LMS Atau Learning Management System Yang Sudah Kami Daftarkan Dalam KMMP Jadi Di Sini Ada Akses Kemudian Nanti Anda Klik Di Bagian Paling Kanan Di Sini Yang Gambar Rantai Ini Nanti Anda Akan Langsung Terhubung Ke Sepada UPI Sepada UPI Itu Apa Sepada adalah Sistem Pembelajaran Dari Ini LMS Yang Kami Gunakan Dan Untuk Sepada Ini Nanti Penggunaannya Anda Akan Memper Oleh Akun 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 Masing Masing Setelah Kami Konfirmasi Keikut Sertaan Anda Semua Dalam Program KMMI Jadi Yang Sudah Daftar Akan Kami Buat Listnya Dan Akan Kami Daftarkan Ke Sepada UPI Sebagai Informasi Juga Sepada UPI Ini Sistem Pembelajaran Yang Terintegrasi Dengan Sepada Indonesia Jadi Ini Bisa Diakses Oleh Seluruh Nantinya Oleh Seluruh Mahasiswa Yang Ada Di Indonesia Jadi Untuk Kegiatan Pembelajarannya Sendiri Itu Nanti Akan Dilakukan Secara Online Ada 14 Pertemuan Mungkin Ditambah UTS Dan UAS UTS Dan UAS Itu Nanti Pelaksanaannya Nanti Kita Akan Bahas Lebih Lanjut Mungkin Namun Semuanya Itu Nanti Akan Dilakukan Melalui Sepada Jadi Tugas Materi Kemudian Video Kemudian Link Tugas Diskusi Termasuk Link Misalkan Kita Untuk Kegiatan Minggu Depan Mau Dilakukan Secara Zoom Praktik Live Streaming Cooking Nanti Itu Pengumuman Linknya Atau Kegiatannya Dapat Anda Lihat Di Sepada Ini Nanti Insyaallah Kita Ada Pertemuan Lanjutan Untuk Sekarang Ini Kita Fokus Terhadap Untuk Proses Pendaftaran Nanti Akan Kami Beri Sosialisasi Berikutnya Untuk Sepada Ini Nah Nanti Sepada Ini Sebagai Gambaran Ini Tampilan Ketika Anda Menggunakan Sepada Sepada Upi Nanti Anda Akan Otomatis Join Di Gastro KMMI Jadi Kita Kursenya Nama Mata Kuliahnya Itu Namanya Gastro KMMI Dan Disini Nanti Nanti Akan Kami Berikan Materi Video Segala Macem Bukunya Termasuk Juga Dengan Tugas Tugasnya Nanti Akan Kami Sampaikan Disini Dan Anda Mengakses Lewat Sini Kita Nggak Bikin DCR Semuanya Lewat Sepada Ya Ya Kayaknya Karena Harus Sebagai Laporan Oke Untuk Sepada Kemudian Saya Mungkin Lanjut Ini Gambaran Kasar Dari Apa Yang Akan Kita Lakukan Bahwa Mohon Maaf Sekali Tadinya Kegiatan Program Ini Akan Dilaksanakan Di Bulan Juli Tapi Karena Memang Dari Pusatnya Waktunya Mundur Sehingga Program Gastro KMMI Ini Insya Allah Akan Mulai Dilaksanakan Pada Agustus Awal Agustus Jadi Mungkin Kelasnya Itu Akan Dimulai Pada Tanggal 2 Agustus Tahun 2021 Jadi Sekitar Dua Minggu Lagi Dari Sekarang Nah Kegiatannya Sendiri Itu Akan Dilakukan Kelasnya Itu Akan Dilakukan Seminggu Dua Kali Dari Jadwal Yang Sudah Disepakati Akan Dilaksanakan Pada Hari Senin Dan Hari Kamis Hari Senin Itu Ada Dua Jadwal Jadi Setiap Senin Itu Kegiatan Teorinya Akan Disampaikan Pukul 8.30 Sampai 11.30 Kemudian Dilanjut Untuk Siangnya Untuk Praktiknya Itu Akan Dilakukan Pukul 13.00 Sampai Pukul 16.00 Ini Fleksibel Nanti Mengikuti Proses Juga Kemungkinan Jadwalnya Mungkin Apa Namanya Mungkin Banyak Tugas Mandiri Juga Mungkin Nanti Tidak Akan Mencapai Waktu Selama Ini Nanti Kita Lihatnya Sambil Berjalan Ini Setiap Senin Itu Jadi Dari Jam 8.00 Sampai Jam 11.00 Itu Teori Dilanjut Dengan Praktik Jam 13.00 Sampai 16.00 Kemudian Kamis Itu Dan Kamisnya Juga Sama Jadi Paginya Teori Jam 8.00 Sampai 11.30 Kemudian Setelah Mengikuti Kegiatan Ini Dari Bulan Agustus Sehingga Oktober Jadi Kita Padatkan Memang Nanti Akan Ada Penutupan Penutupan Kegiatan Yang Ditandai Dengan Penyerahan Sertifikat Ke Keseltaan Anda Semua Pada Bulan November 2021 Jadi Ini Dimulai Pada Bulan Agustus Dan Akan Berakhir Pada Bulan November Kurang Lebih Seperti Itu Kemudian Tadi Selam Pembelajaran Ada yang Tutorial Praktikum Dan Penugasan Untuk Penjelasan RPS Sendiri Tentang Apa Saja Yang Di Pelajari Mungkin Nggak Sekarang Ya Bu Ya Atau Nanti Bisa Gimana Ini Bu Dewi RPS Perlu Dijelaskan Sekarang Atau Nanti Aja Nanti Aja Bu Di Pertama Kita Paparkan Oke Mangga Bangga Tapi Tadi Topik Topik Secara Keseluruhannya Topik Topik Betarnya Sudah Dipaparkan Iya Siap Nah Mungkin Itu Saja Dari Saya Yang dapat Saya Sampaikan Tadinya Setelah Sesi Paparan Ini Mungkin Kita Bisa Tanya Jawab Tapi Tadi Sambil Jalan Banyak Diskusi Tapi Tapi Saya Cukupkan Dulu Presentasi Dari Saya Paparan Saya Hari Ini Terima Kasih Untuk Selanjutnya Kita Lanjutkan Dengan Sesi Tanya Jawab Yang Akan Dimoderatory Oleh Ibu Huri Ibu Huri Ada Disini Bu Huri Bu Huri Atau Bisa Bantu Saya Ibu Ilma Oh Bu Huri Sudah Ada Bu Huri Ada Suaranya Suaranya Belum Terdengar Apa Yang Lain Ibu Ilma Bisa Bantu Saya Saya Coba Fasilitasi Ya Bu Ya Terkait Jaringan Ini Baik Kita Akan Telusuri Pertanyaan Pertanyaan Ini Dari Dari Para Peserta Jadi Permasalahan Pertama Yang Diidentifikasi Adalah Tadi Yang Dari Program D3 D4 Dan S2 Tadi Sudah Disampaikan Di Chat Ya Di chat Kemudian Di telegram Saya Sudah Menyampaikan Bahwa Bagi Rekan-rekan Peserta Yang Ingin Bergabung Ke Course Tapi Bukan S1 Kami Coba Database Dulu Ya Kita Coba Koordinasikan Karena Ini Secara Sistem Harus Terintegrasi Pertama Harus Terintegrasi Dengan Universitas Yang Bersangkutan Kemudian Juga Ini Terkait Dengan Nomor Rekening Yang Pemberian Dana Dari Pemerintah Begitu Jadi Pertanyaan Tadi Sudah Dijawab Bu Bagi Peserta Yang Lain Kemudian Ini Sepertinya Memang Karena Jaringan Karena Jaringan Juga Sedang Tadi Bu Ilma Sudah Menyampaikan Sedang Down Jadi Kalau Hari Ini Proses Pendaftaran Belum Bisa Tuntas Seperti Misalnya Nomor Rekening Tidak Keluar Kemudian Juga Belum Ada Konfirmasi Ke email Saya Rasa Silahkan Ditunggu Dulu Hari Ini Supaya Kita Koordinasikan Dengan Pihak Universitas Mengapa Ini Belum Langsung Muncul Begitu Baik Kemudian Pertanyaan Yang Selanjutnya Baik Kemudian Masalah Nomor Rekening Ya Bu Siva Jadi Nomor Rekening Tadi Sudah Saya Bantu Jawab Juga Bahwa Untuk Nomor Rekening Ini Menjadi Penting Karena Ini Masalah Operasional Perkuliahan Anda Perlu Dibantu Oleh Maksudnya Mendapat Bantuan Dana Dari Pemerintah Sayang Kalau Anda Tidak Mendapatkannya Jadi Nomor Rekening Menjadi Hal Yang Menjadi Hal Yang Krusial Anda Punya Dan Menggunakan Nama Milik Pribadi Ya Baik Saya Harap Dalam Minggu Ini Bisa Sudah Punya Nomor Rekening Gitu Ya Nomor Nomor Yang Diisi Nomor Whatsapp Ya Lebih Baik Whatsapp Nomor Whatsapp Dan Telegram Berarti Kan Bisa Terintegrasi Ya Kemudian Mengenai Kenapa Memasukkan Nik KTP Dan Data Lengkap Tidak Bisa Ditemukan Ini Mungkin Juga Karena Jaringan Di Jaringan Di Websitenya Sedang Down Nanti Dicoba Lagi Saja Kemudian Kita Bisa Koordinasi Di Telegram Kemudian Oke Saya Rasa Baik Sebentar Saya Cek Lagi Saya Sambil Saya Sambil Nge-approve Ya Bu Ya Saya Kebetulan Bisa Online Teman-teman Jadi Kalau Misalkan Kalau Teman-teman Ada Kesulitan Untuk Daftar Atau Misalkan Bu Susah Diakses Atau Apa Coba Di Jam-jam Yang Tidak Sibuk Kayak Saya Tadi Ngeakses Jam Jam Setengah Lima Jam Lima Subuh Atau Kalau Subuh Malam Malam Dicoba Aja Dicoba Lagi Kalaupun Misalkan Nanti Ada Masih Sulit Untuk Daftar Kayak Tadi Niki Atau Nggak Keluar Nanti Sampaikan Kepada 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 Kami Di Grup Nanti Kita Coba Carikan Solusinya Iya Betul Ini Masalah Jaringan Dinamika Dari Kita Memang Seperti Itu Saat ini Jadi kita Perlu Mencari Momen-momen Dimana Jaringan Kita Sangat Baik Baik Mungkin Itu yang Hasil Dianventarisir Kemudian Ada Pertanyaan Bagaimana Jika Jadwal Perkulihan KMMI Bentruk Dengan Jadwal Perkulihan Di semester Selanjutnya Di universitas Baik Untuk Perkulihan Ini kita Rancangkan Di semester Pendek Jadi Tidak Dilaksanakan Pada saat Perkulihan Yang Biasa Begitu Kita Nanti Bisa Dikoordinasikan Dengan Kami Mengenai Jadwal Perkulihan Yang Kami Lakukan Silakan Mbak Tufatul Maidah Dicek Lagi Jadwal Kalau Di UPI Ini sudah Sesuai Dengan Jadwal Semester Pendek Jadi Belum Dimulai Perkulihan Di Perkulihan Semester Yang Selanjutnya Sudah Dirancang Seperti Itu Supaya Anda Aman Bisa Ikut Perkulihan Kurs Kami Baik Mungkin Itu Pertanyaan Yang Bisa Dikabli Jawab Selanjutnya Unten Bu Dewi Ya Mangga Silakan Izin Menambahkan Terkait Jadwal Perkulihan Jadi Memang Dari Jadwal Yang Dibuat Itu Perkulihan Itu Kurang Lebih Dari Tanggal 2 Agustus Sampai Akhir September Ya Bu Ya Jadi Mungkin Seperti Yang Dibicarakan Oleh Bu Dewi Itu Aman Untuk Kalian Karena Kalau Misalnya Di UP Sendiri Perkulihan Itu Dimulai Pada Bulan September Nah Untuk Tadi Yang Ingin Sedikit Meralat Unten Jadi Untuk Kurs Ini Nanti Itu Untuk Pertemuan Pertama Sampai Pertemuan Ketujuh Itu Di Antara Hari Senin Dan Hari Kamis Itu Pukul 8.30 Sampai 11.30 Sudah Itu Jadi Hanya Jadi Di Pertemuan Pertama Sampai Pertemuan Ketujuh Itu Cenderung Adalah Perkuliahan Teori Yang Akan Diaksanakan Pukul 8.30 Sampai 11.30 Nah Untuk Praktikum Sendiri Itu Diadakan Setelah UTS Nanti Nanti Kalau Misalnya UTS Sendiri Itu Diadakan Pukul 1.00 Siang Jadi Di Pertemuan Kurang Lebih Pertemuan 9 Sampai Pertemuan Terakhir Nanti Sebelum UAS Jadwal Dari Kami Cuman Kembali Lagi Seperti Yang Dibicarakan Oleh Bu Shifa Bahwa Itu Nanti Untuk Jadwal Sendiri Nanti Akan Flexible Apakah Nanti Akan Ada Pergantian Jadwal Atau Seperti Apa Nanti Akan Kami Hubungi Kembali Pala Perserta Seperti Itu Ya Bu Baik Ini Ada Pertanyaan Yang Selanjutnya Adalah Pertanyaan Dari Mbak Toharoh Mbak Toharoh Bertanya Mengenai Profil Diri Saya Masih Semester 1 Seharusnya Semester 5 Silahkan Mbak Toharoh Coba Untuk Tetap Login Kalau Secara Sistem Bisa Di Sistem Bisa Di Accept Bisa Di Accept Silahkan Ikut Tetap Bergabung Dengan Kami Tapi Kalau Misalnya Tidak Berarti Saya Harus Koordinasi Dulu Dengan Tim KMM Universitas Ya Gitu Jadi Dari Universitas Mana Dari UPI Dihubungi Aja Kemah Siswa Sekarang Sudah Semester 5 Ya Semester 1 Tapi Di Web Masih Semester 1 Jadi Belum Di Update Kayaknya Dari Kemahasiswaannya Oh Ya Ya Baik Berarti Koordinasi Dengan Kemahasiswaan Dengan Prodinya Untuk Mengupdate Itu Karena Soalnya Di Sana Berarti Baik Kalau Begitu Bisa Diselesaikan Di Level Prodi Itu Ya Bu Di Level Prodi Cukup Kayaknya Baik Ya Mbak Taharo Silahkan Koordinasi Dengan Prodinya Untuk Meng Update Di Di Apa Di Sistemnya Supaya Anda Tetap Bisa Mengikuti Force kami Gitu Ya Baik Baik Saya Kembalikan Ke Ibu Huri Mungkin Enggak Sepertinya Sudah Tidak Ada pertanyaan Lagi Oke Mungkin Sedikit Tambahan Dari Saya Saya Sedang Berusaha Meng Acept Permintaan Teman-teman Semua Ini Karena Harus Dibuka Satu-satu Kemudian Juga Nanti Ada Apa Namanya Kalau Ada Kesulitan Artinya Misalkan Ada data-data Yang Tidak Sesuai Misalkan NIC Anda Tidak Sesuai Dengan NIM Anda Atau Prodinya Tidak Ditemukan Mohon Berkoordinasi Dengan Program Studinya Atau Bagian Kemahasiswaan Dari Fakultasnya Jadi Itu Yang berhak Mengupdate NIC Anda Kemudian Juga Anda Di semester Berapa Itu Adalah Dari Institusi Atau Dari unit Anda Sendiri Dari Prodi Anda Sendiri Atau Nanti Kalau Hubungannya Dengan Kami Itu Nanti Di sistem Kalau misalkan Bu Saya belum Diaksep Udah Dari kemarin Nanti Coba diingatkan Lagi Siapa Yang Belum Ke Aksep Ini Ini Keputusan Untuk You All Dalam Kegiatan Kampus Merdeka Anda Adalah Orang-orang Terpilih Anda Adalah Orang-orang Yang Saya Pikir Anda Mempunyai Komitmen Untuk Belajar Lebih Untuk Mengenal Hal-hal Baru Dan Saya Yakin Ini Mudah-mudahan Dan Insyaallah Bermanfaat Untuk Anda Semua Nanti Kedepannya Nanti Kita Pengen Bikin Kegiatan Live Streaming Kalau Misalkan Anda Belajar Lihat Resep Video Itu Di Youtube Kita Insyaallah Pengen Bikin Yang Lebih Interaktif Kayak Mungkin Seperti Live Streaming Nanti Anda Bisa Tanya-tanya Langsung Kepada Dosennya Dalam Kegiatan Live Streaming Tersebut Ada Lagi Yang Ditanyakan Atau Ada Yang Masih Mengalami Kesulitan Boleh Disampaikan Silahkan Oke Kalau Tidak Ada Kita Tetap Masih Bisa Komunikasi Sebisa Mungkin Kita Juga Akan Menjawab Pertanyaan Anda Dan Membantu Anda Saya Pikir Untuk Kegiatan Ini Oke Cukup Semuanya Banyak Sekali Program KMMI Yang Lain Tapi Itu Sangat Tergantung Dari Passion Anda Sendiri Gitu Ya Saya Yakin Anda Disini Orang Orang Yang Cinta Kuliner Dan Mencintai Nusantaranya Dengan Semua Hidangannya Saya Juga Pengen Banyak Belajar Dalam Kegiatan Ini Sambil Mengenal Kalian Semua Oke Terima Kasih Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Budewi Mangga Barangkali Ada Yang Mulih Tambahkan Lagi Atau Kalian Menuntut Ocara Ya Baik Baik Saya Rasa Sudah Cukup Ya Nanti Saya Juga Akan Mengupload Ini Ke Youtube Prodi MIK Bagi Yang Terkendala Dengan Jaringan Silahkan Mengevaluasi Lagi Di Youtube Prodi Kami Ya Baik Terima Kasih Mungkin Atas Kegiatan Dan Kehadiran Anda Semua Dengan Ini Kita Ucapkan Alhamdulillah Hirobil Alamin Atas Kelancaran Yang Sudah Diberikan Kita Bertemu Lagi Di Telegram Untuk Berkomunikasi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Yang Ada Supaya Kita Bisa Lancar Mengikuti Kegiatan Kurs Dasar Nung Nusantara Di Awal Bulan Agustus Baik Atas Kehadirannya Saya Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima Kasih Juga Bapak Dosen dari Universitas Bifari Juga Disini Ada Bu Windy Sangat Inkoris Sama Mahasiswanya Terima Kasih Bu Windy Sampai Ketemu Wassalamualaikum Terima 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 kasih. Terima kasih.